3 Hektar Masalah terjumpa 1 Hektar Mari panik kalau ada juga Masalah terjumpa 2 Hektar Buat tipe aja berapa? 2 Hektar Kalau ini kan tekanannya masih gali-gali Dan ini apa lagi itu kan tuh Digabung dengan Masro Pada hari ini hari Sabtu 6 Mei 2023 Jajaran Direktura Jenderal Pengawasan Sumber Deklautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Didampingi Kepala Balai Budidaya Perikanan Laut, Batam Mewakili Jajaran Direktura Jenderal Perikanan Budidaya Dan juga didampingi dari Kepala Dinas Perikanan Kota Madia, Batam Dan juga Kepala Pangkal PSDKP, Batam Dan juga pelaku usaha dari PT Trisula Cakrabuana Sesuai dengan kewenangan Kewenangan Direktura Jenderal Pengawasan Sumber Deklautan dan Perikanan Kita melaksanakan kegiatan pengawasan Terhadap sumber daya perikanan Khususnya pelaku usaha Budidaya Yang ada di Batam PSDKP melaksanakan kegiatan supervisi Dihadapkan dengan Keterbatasan Sarana Perasaran Pengawasan Yang dilaksanakan oleh Rekan-rekan pengawas Perikanan Di wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Rio Jadi pada hari ini Kita melaksanakan kegiatan pengawasan Di salah satu Budidaya Pelaku Budidaya Yang ada di Kota Batam Di mana Kita temukan adanya indikasi pelanggaran Terkait Usaha Budidaya Tanpa izin Memang secara perizinan Menjadi kewenangan Dari Kota Batam Sebagai Yang memiliki kewenangan Untuk mengeluarkan izin Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Ya kewenangan Wilayah usaha di daerah Khususnya untuk pelaku usaha budidaya Kemudian Dari KKP Tentunya kami Sebagai disini PSDKP Melaksanakan pendampingan Sofresi pengawasan Khususnya secara teknis Bahwa keberadaan usaha budidaya ini Kita melihat Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yaitu Standarisasi CBIB Cara budidaya Ikan yang baik Di mana ada 17 item Khususnya keberadaan IPAL Yang sudah kita tinjau Ternyata memang Tidak sesuai dengan standar yang berlaku Oleh karena itu Hari ini Kita melaksanakan Kegiatan Penyegelan Kepada pelaku usaha Trisula Cakrabuana Agar pelaksanaan Kegiatan ke depan Agar betul-betul Melaksanakan Kegiatan Sudah ketentuan yang berlaku Yaitu Mengurus izin Kepada Pemko Batam Walaupun Masih juga Menyesuaikan dengan RTRUE Daripada Zonasi Wilayah Kota Batam Untuk peruntukan Usaha Perikanan budidaya Kemudian Kedua Dalam hal diskresi Memberikan Keleluasan Usaha Kepada Tambak PT Citra PT Trisula Untuk melaksanakan Kegiatan Usahanya Sesuai dengan Standar CBIB Kemudian juga Pembangunan IPAL Yang dipersyaratkan Sehingga Intek air Ya dari laut Belum tercemar Kemudian dipakai Untuk tambak Dan dikeluarkan Melalui IPAL Ini tidak berdampak Adanya Pencemaran lingkungan Kerusakan lingkungan Terhadap Kerusakan pencemaran Sumber daya ikan Dan lingkungannya Nah tentunya Ini menjadi catatan Menjadi perhatian Dari Kementerian Kanton Perikanan Sesuai dengan Kebijakan Bapak Menteri Bahwa ekologi Menjadi panglimanya Dan menjadi perhatian Juga adalah Terkait Pembangun IPAL Yang ternyata Membuka Kawasan Ekosisi mangrove Yang tentunya Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Bahwa Barang siapa yang Melakukan Penambangan Mangrove Kemudian merusak Mangrove Termasuk Mengkonversi Kawasan hutan mangrove Menjadi Kawasan budaya Ini dilarang Dan diancam hukuman pidana Dan juga Kawasan ini Termasuk Kawasan hutan lindung Yang menjadi kewenangan Daripada Jajaran KLHK Ini menjadi perhatian Nah tentunya Kedatangan kami disini Kita mengawal Agar tetap Keberadaan Usaha Budidaya Secara perizinan Bisa dilaksanakan Sudah dengan ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Standarisasi CBB Dan juga Pembangun IPAL Sehingga tidak berdampak Kepada Lingkungan Maupun penyemudukan masyarakat Sekitar Khususnya di Kota Batam Pembangun